Bunda, masih ada yang baper gak tentang hewan peliharaan, siapa lagi? Yang di belakang dulu ya, silahkan Bunda Assalamualaikum Bunda Nama saya Yanti, dari Majelis Talim Al-Arib, Medan Satria Bekasi Iya Bunda Baper Bunda Gini Bund, pada suatu hari saya nengok ke rumah teman Teman saya itu sayang banget sama peliharaan binatang-binatang Apa? Peliharaannya apa? Ada kelinci, ada anjing, ada kucing, ada iguana, bahkan ada ular Ini rumahnya ragunan apa gimana? Memang dia ini, hobi banget sama melihara binatang Tapi pas saya kesana keliatannya dia tidak dipelihara dengan baik Kayaknya tuh binatangnya tidak terawat Baik, baik, baik Itu gimana tuh Bund? Itu termasuk jolim gak itu? Baik Bunda, terima kasih Bunda Terima kasih Bunda, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemiliknya suka banget sama hewan peliharaan Pelihara binatangnya banyak banget Tapi tidak diurus, karena mungkin kebanyakan juga Ini Masya Allah deh pembahasannya nih ya Kalau binatang-binatang ini khususnya apa yang kita sayang Tadi Bunda aja saking sayangnya dirawat, divaksin subhanallah Tapi ini cinta sama hewan, tapi banyak lagi binatangnya Tapi tidak memberikan yang terbaik Bunda Pernah dituliskan, diceritakan dalam kitab Naso'iul Ibad Yaitu salah seorang ulama besar bernama Imam Shibli Satu ketika Imam Shibli berjalan di kota Baghdad Nah kemudian ketika berjalan di kota Baghdad Dia melihat saat itu kota Baghdad sedang dalam keadaan yang sangat dingin Ada hiratan sahiratan, ada kucing kecil yang sedang kedinginan Imam Shibli berjalan kemudian mengambil kucing itu Diselimuti dengan jubah tebalnya Kemudian diberikan kehangatan Diberikan perlindungan Diberikan makan yang cukup Ternyata hal yang semacam itu turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita pernah mendengar juga seorang wanita Yang penuh dalam kemaksiatan Ketika dia berjalan kemudian ada dia melihat Anjing yang sedang kehausan Dia berusaha semaksimal mungkin diambil itu air Dengan apa yang ia miliki Kemudian diberikan minuman itu kepada anjing Subhanallah itu juga menjadi asbab turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan piaraannya Oleh karena itu penting untuk kita perhatikan hak-haknya Boleh tegur temannya Kalau memang kamu gak bisa merawatnya Lebih baik diserahkan kepada yang berhak misalnya Kenapa? Karena semua itu jelas nanti Mereka itu semua makhluknya Allah Jangan sampai kita mau punya senang binatang Tapi gak bisa merawatnya Nanti kita termasuk orang yang zolim Jadi kalau kita mau merawat binatang Mau piara binatang Coba kembalikan kepada diri kita Bagaimana kemampuannya? Contoh saya senang banget misalnya sama kucing Cuma ibu kerjaannya pergi-pagi pulang malam Karena misalnya berdagang Karena ditinggal terus Sehingga suka sama kucing Tapi gak bisa merawat Lebih baik jangan Jangan Nanti kucingnya jadinya terlantar Jadi terlantar Khawatirnya itu yang menjadikan Asbab kita jauh dari rahmatnya Allah Iya Nah semakin seru nih Teman kita pada pagi hari ini Jangan kemana-mana Abis ini kita balik lagi Tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan Ada himpan Islam itu penuh cinta